Pernahkah Anda mendengar tentang pembunuhan tersembunyi di beton? Pembunuh untuk alasan yang sulit dikatakan. Membunuh banyak wanita. Trik melakukan kejahatan itu sangat kejam. Tuangkan semen ke seluruh tubuh. Hari ini kita nonton film Criminal Means episode 3 season 12 Amerika. Tiga anak sedang bermain di tempat sampah. Ketika anak-anak membuka satu tangki minyak, mereka langsung ketakutan. Di tangki minyak diisi dengan semen. Sebuah tangan wanita terbuka. Karena cara melakukan kejahatan itu terlalu kejam, kasus ini telah diserahkan ke FBI. Korban adalah seorang ibu tunggal. Tinggal bersama anaknya. Melalui X-ray, mereka dapat mendeteksi. Wanita ini dimasukkan ke dalam tangki. Kemudian si pembunuh menuangkan semen. Saat itulah sekelompok kecil, tiba di tempat kejadian. Markas memiliki lebih banyak berita. Menemukan korban kedua lagi. Juga seorang ibu tunggal. Masih di tempat pembuangan sampah. Tidak jauh dari tempat kejadian sebelum. Setelah tiba di lokasi, polisi tidak menemukan jejak konstruksi. Ini juga berarti, pelaku setelah melakukan kejahatan, sengaja memindahkan tangki minyak ke sini. Tapi ini sangat sulit untuk dijelaskan. Tangki minyak seberat 200-250 kg, membuangnya ke danau. Bukankah itu sudah selesai? Mengapa harus membawanya ke tempat pembuangan sampah? Pemimpin lebih lanjut berspekulasi. Untuk si pembunuh, tempat sampah, mungkin berarti sesuatu yang lain. Sangat cepat, staff forensik memproses dua mayat. Bersamaan melalui cara hidrasi jaringan kulit, mengidentifikasi identitas korban kedua. Selain itu, melalui pengamatan semen di tempat kejadian, mereka berspekulasi bahwa pembunuhnya kemungkinan besar adalah pekerja konstruksi. Karena semen tidak dibeli secara langsung, tetapi menggunakan pasir dan batu pecah semen untuk mencampur. Adegan berpindah ke sebuah ruangan. Seorang wanita diikat. Mayat itu kemudian ditemukan polisi. Ada tiga kasus berturut-turut. Waktu semakin pendek dan pendek. Ini memberi tekanan besar pada polisi. Untungnya, korban ditemukan dengan sangat cepat. Semen belum sepenuhnya mengeras. Setelah beberapa saat dibersihkan, polisi menemukan di rongga hidung korban terdapat bekas luka bakar kimia. Melalui langkah memeriksa lagi, mereka menyadari bahwa si pembunuh telah melakukan operasi untuk menghilangkan bahan kimia lobus dahi. Caranya adalah dengan terlebih dahulu menggunakan bor listrik untuk mengebor rongga hidung. Kemudian menyuntikkan klorin yang sangat korosif. Kedalam otak korban. Merusak lobus dahi otak. Lobus dahi otak memiliki efek menahan rangsangan saraf dalam tubuh manusia. Seorang polisi berkata, apakah pelaku ingin membuat mayat budak seks? Pada malam hari, polisi mulai memantau tempat kejadian. Mereka menilai bahwa si pembunuh sangat mungkin untuk kembali ke tempat lama. Gunakan itu untuk mendapatkan hiburan emosional. Benar saja, target muncul. Tapi lebih dekat untuk menonton adalah sepasang kekasih. Mereka di sini untuk berhubungan seks. Namun adegan ini baru saja ditemukan oleh pelaku. Dia dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian. Setelah kembali ke kantor polisi, orang-orang mulai menganalisis. Alasan si pembunuh, mencintai, tempat pembuangan sampah begitu. Apakah karena tempat pembuangan sampah? Apakah itu tempat dia berhubungan seks untuk pertama kalinya? Apalagi prosesnya sangat tidak nyaman. Jadi dia ingin membalas dendam pada wanita. Di sisi lain, si pembunuh, setelah kembali ke rumah, jelas sangat tidak sabar. Dia tarik foto keluarga dan melemparnya hancur menjadi beberapa bagian. Sang ibu, setelah mendengar suara di luar, memarahinya. Tapi si pembunuh memaksa ibunya, katakan yang sebenarnya tentang adopsinya. Ibu tidak menjelaskan. Langsung dipukul pingsan. Kasus di pihak kepolisian sekali lagi menemui jalan buntu. Karena forensik mengatakan, tidak ada barang bukti yang ditemukan untuk ketiga korban. Pelecehan seksual. Jadi itu membuktikan bahwa anggapan polisi sebelumnya salah. Kapten berkata, apakah si pembunuh ingin melalui melakukan operasi, membiarkan korban kehilangan hasrat seksualnya? Targetnya adalah ibu tunggal. Dia ingin menggunakan caranya sendiri. Jadikan mereka semua panutan. Menurut pepatah seperti itu, bu pelaku kemungkinan besar adalah orang yang tidak senonoh. Begitu saja, polisi mengandalkan analisis data, menemukan seorang gadis lokal yang telah merusak lobus dahinya. Namanya Linel, 35 tahun. Ketika dia berusia 15 tahun, terjadi kecelakaan mobil. Dokter mendiagnosisnya dengan sindrom ablasi lobus dahi bilateral. Ini gejala. Penyakit apa ini? Sederhananya, itu adalah tipe yang memiliki minat besar pada seks. Tidak bisa menahan dirinya. Selain itu, dia memiliki saudara angkat. 15 tahun lebih muda darinya. Tanpa ragu, adik Linel adalah pembunuh banyak orang. Jadi mengapa dia harus melakukan itu? Adegan berubah. Pelaku berdiri berdampingan dengan ibunya. Dia bertanya kepada ibunya. Haruskah saya memanggilnya ibu atau nenek? Apa ini pada akhirnya? Ternyata, setelah kecelakaan itu, tubuh Linel mengalami masalah. Karena dia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Dia berhubungan seks tanpa pandang bulu. Pada usia 16 tahun, dia melahirkan seorang anak. Dan anak ini tidak lain adalah si pembunuh. Tapi untuk menutupi reputasi buruk, nenek harus berperan sebagai ibu. Kata si pembunuh diadopsi olehnya. Pembunuh itu tumbuh seperti itu. Namun di usia dewasa, dia sering memergoki, kakak perempuan, berhubungan seks dengan orang lain. Jadi dia memikirkan dua orang yang tidak memiliki hubungan darah. Dia berpikir dengan cara yang sama. Tepat saat dia akan mendekat. Kakak mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, aku ibumu. Pembunuh itu sangat gangguan mental. Dia membunuh ibunya. Juga menyalahkan semua ini pada nenek. Dia merasa seharusnya nenek mengatakan yang sebenarnya lebih awal. Dia mendorong neneknya ke dalam lubang. Tutup dengan jaring besi. Kemudian mulailah menuangkan beton. Saat darurat, polisi tiba. Menyelamatkan nenek. Pelaku juga ditangkap. Cerita berakhir di sini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tragedi nyata. Sepertinya tidak ada orang yang benar-benar jahat. Setiap orang memiliki perasaan sulit untuk dikatakan di hati mereka. Tapi ibu-ibu di awal film. Mereka tidak bersalah. Mereka tidak punya alasan untuk membayar harga untuk identitas tragis si pembunuh. Jika semuanya bisa diulang. Tidak melahirkan anak ini. Mungkin adalah pilihan terbaik. Terima kasih kepada semua orang yang suka mengikuti dan berbagi. Sampai jumpa lagi.